Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa jajaran Polres Belitar Kota menggelar apel kesiap-siagaan penanggulangan bencana alam. Gelar pasukan ini untuk kewaspadaan terhadap bencana alam di wilayah hukum Polres Belitar Kota seperti angin puting beliung maupun banjir. Menyusul datangnya musim penghujan yang diprediksi rawan menimbulkan bencana alam, jajaran Polres Belitar Kota menggelar apel kesiap-siagaan penanggulangan bencana. Selain menyiapkan aparat yang tanggap darurat juga dipersiapkan peralatan penanggulangan bencana. Mulai dari perahu karet, alat tebang pohon berupa gergaji mesin, ataupun peralatan lainnya seperti jangkul, sabit, dan lainnya. Selain itu juga dipersiapkan tenda khusus untuk evakuasi jenasa lengkap dengan kantong mayatnya. Kapolres Belitar Kota AKBP Leonard Sinambela saat meninjau peralatan penanggulangan bencana mengatakan kegiatan apel ini dilaksanakan sebagai antisipasi terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi di wilayah hukum Polres Belitar Kota, utamanya bencana alam, baik angin puting beliung maupun banjir. Rekan-rekan media sekalian, jadi pada pagi hari ini, Polres Belitar Kota menginisiasi melaksanakan penggiatan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Perlu kita ketahui pada bulan Desember ini terjadi pancarubah musimnya, jadi potensi terjadinya dengan bencana alam maupun juga bencana non-alam itu cukup tinggi. di beberapa daerah di Indonesia dan juga di Jawa Timur, sudah ada kejadian-kejadian seperti banjir, puting beliung, di beberapa tempat, dunia awi, di Mangkalan, di beberapa tempat lainnya. Tentunya itu menjadi konsen kita untuk mengantisipasi. Oleh karena itu, dibuatlah acara ini adalah bentuk dari perlindungan dan pengayunan dengan masyarakat di bidang penanggulangan bencana. Oleh karena itu, kami dari kepolisian, dari TNI, dari BBBD Kota maupun Kabupaten Militar, berikut juga pemerintah daerah, di situ ada TNI, Dinas Perhukungan, dan relawan-relawan tentunya melakukan pengecekan. Sampai sejauh mana kesiapan personil masing-masing instansi dan juga kita sinergikan apabila ada kejadian-kejadian bencana alam maupun alam yang terjadi di wilayah kita. Nah, itu semangat dibuatnya acara ini diusiasi. Dan kita sudah saksikan, tadi juga personil cukup banyak, lebih dari 250 personil, baik dari polisi, CPBD, pembangkalan. Sementara dalam kegiatan kesiap-siagaan ini dipersiapkan 250 aparat kepolisian tanggap darurat, TNI, tim penanggulangan bencana dari Bages Bank Polinmas ataupun dari relawan termasuk dari PMI Kota Blitar. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV.